Ya, selamat siang. Kita kembali di matakuliah prinsip stratigrafi materi lingkungan pengendapan terakhir yaitu lingkungan pengendapan karbonat. Daftar isi dari materi ini yaitu intro, pendahuluan, kemudian reef, kemudian shoals, kemudian klasifikasi batuan karbonat, kemudian rongga pori, lalu geometri lateral dan vertikal dari batuan karbonat, kemudian deskripsi batuan karbonat, kemudian yang terakhir potensi batuan induk dan reservoirnya. Secara definisi batuan karbonat atau CO3 adalah batuan sedimen komposisi karbonat lebih dari 50%. Nah, untuk komposisi mineral batuan karbonat biasanya terdiri dari yang pertama adalah kalsit atau CaCO3, kemudian aragonit CaCO3 namun dengan berbeda bentuk kristal, kemudian dolomit CaMGCO32, dan sidirid atau FeCO3. Sedangkan kelompok batuan karbonat berdasarkan cara pembentukannya, karbonat ada yang terbentuk secara mekanik sehingga menghasilkan batuan karbonat plastik dan batuan karbonat terbentuk dengan cara kimiawi membentuk batuan karbonat non-klastik. Selanjutnya yaitu saya bahas rift. Secara definisi rift adalah terumbu, yaitu suatu tubuh batuan yang tersusun oleh karbonat dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, rift ini atau terumbu ini termasuk batuan karbonat non-klastik. Berikutnya yaitu biota laut di sekitar terumbu. Di antaranya yaitu tumbuhan stromatolit seperti yang ditunjukkan gambar sebelah kiri atas merupakan gambar stromatolit yang hidup saat ini. Sedangkan gambar di bawahnya gambar stromatolit yang sudah mati atau singkapan batuannya. Selain tumbuhan, juga ada hewan-hewan yang berupa cangkang-cangkang makhluk hidup atau cangkang-cangkang kerang, contohnya gastropoda dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagian tubuh rift. Seperti ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan, saya membagi rift yang akan saya jelaskan yaitu dalam tiga bagian. Yang pertama, rift front dan four rift. Meskipun literatur lain menunjukkan ini harus dipisah namun saya gabungkan. Yaitu bagian rift atau terumbu yang menghadap ke arah laut, lepas, atau sea world. Selanjutnya yaitu rift crash. Rift crash yaitu bagian tubuh rift yang ada di paling atas atau mendekati permukaan air laut. Selanjutnya adalah back rift. Back rift ini bagian dari rift yang menghadap atau yang paling dekat dengan daratan atau disebutnya land wild. Selanjutnya yaitu syarat tumbuhnya rift. Ada beberapa syarat rift supaya bisa tumbuh. Yang pertama, air laut harus jernih. Berarti tidak ada suplai sedimen klasik yang dekat. Sudah dipastikan jauh dari muara sungai. Kemudian air laut jernih tersebut, cahaya matahari harus masuk. Karena jernih pasti bisa masuk. Karena cahaya matahari masuk, berarti temperatur akan hangat. terumbu juga akan tumbuh pada laut dangkal dengan kedalaman optimumnya antara 10 sampai 20 meter. Ada juga yang sampai dengan 100 meter bergantung dari kondisi geografi dari dasar batuan yang ditumbuhi oleh rift tersebut. Selanjutnya yaitu syarat arus lautnya harus relatif tenang dan kemudian salinitasnya harus sesuai dan kaya akan nutrien atau makanan untuk makhluk hidup atau koral yang tumbuh di sekitar rift. Selanjutnya, lokasi tumbuh rift. Menurut bukunya Gary Nicole, ada tiga. Yang pertama yaitu barier rift. Yaitu rift yang membentuk suatu garis yang sejajar dengan pantai. Jadi barier ini merupakan penghalang antara pantai dengan laut lepas. Panjangnya bisa beberapa kilometer hingga puluhan kilometer apabila rift terdapat pada area offshore. Sehingga area di belakang atau back rift hingga daratan merupakan daerah lagun. Selanjutnya, lokasi tumbuh rift yaitu fringing rift. Yaitu rift yang sangat dekat dengan daratan. Yaitu tumbuh di pantai. Sudah pasti ini tidak ada supply sediment plastik dan airnya tenang dan lain-lain sesuai dengan syarat tumbuhnya. Yang terakhir adalah patch rift. Yaitu rift yang tumbuh di tengah-tengah laut lepas. Di sekitarnya adalah laut dalam semua. Berarti laut rift ini terisolasi di daerah sekitarnya. Contohnya yaitu epikotinental dan karbonat platform. Setelah kita membahas rift sekarang shells. Karbonat shells adalah batuan karbonat plastik. Sedimenya berasal dari material hasil hancuran dari terumbu. Seperti mungkin banyak ditemui di sekitar pantai selatan yang pasirnya berwarna putih atau kuning di pantai utara juga. Itu artinya pantai dengan pasir warna putih dan kuning tersebut berasal dari hancuran rift. Sedangkan apabila warna hitam berasal dari gunung api. Nah, hancuran sedimen plastik tersebut disebutnya karbonat shells. Selanjutnya yaitu klasifikasi batuan karbonat. Ada dua klasifikasi yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu dari Dunham tahun 1962. Membagi batuan karbonat dalam enam kelompok. Yang pertama adalah mudstone. Mudstone adalah batuan karbonat yang memiliki grains kurang dari sepuluh persen. Sisanya adalah lumpur. Mud supported. Kemudian wekstone. Jumlah grainsnya lebih dari sepuluh persen. Selanjutnya pekstone. Banyak dipenuhi grain atau butiran. Berikutnya adalah grainstone. Semuanya adalah butiran. kemudian ada juga boundstone. Boundstone ini rift rumbu. Kalau empat sebelumnya tadi merupakan sedimen plastik. Untuk yang boundstone ini batuan sedimen non-klastik. Selanjutnya adalah kristalin. Sedangkan klasifikasi batuan karbonat yang tidak kalah terkenalnya yaitu dari Emery dan Clovan tahun 1971. yang membagi jadi dua. Yang merupakan ini tambahan dari klasifikasi batuan karbonat oleh Dunham. Yaitu dua kelompok tersebut adalah aloktonous yang terdiri dari flatstone dan radstone. yang merupakan batuan karbonat klasifikasi karena terdiri dari hancuran-hancuran koral atau terumbu. Dan selanjutnya autoctonous yang terdiri dari tiga yaitu bevelstone, pinstone dan framestone yang merupakan pembagian atau pecahan lagi dari boundstone-nya Dunham. Itu adalah dua klasifikasi terkenal yaitu Emery dan Clovan dan Dunham. Selanjutnya saya tampilkan penggabungan dua klasifikasi tersebut yang saya ambil dari bukunya Gary Nicole. Di situ melengkapi atau menggabungkan dua klasifikasi sebelumnya. Dari mulai mudstone, waxstone, pekstone, grainstone, floodstone, radstone, kemudian boundstone yang terdiri dari bevelstone, binstone, framestone, hingga kristalin. Selanjutnya adalah contoh. Apabila kita melihat sayatan tipis dari contoh-contoh batuan karbonat dari penjelasan klasifikasi batuan karbonat sebelumnya. Yaitu mudstone yang terdiri dari kurang dari 10% butiran, kemudian waxstone lebih dari 10%, kemudian pekstone lebih banyak grains-nya atau butirannya, kemudian grainstone semuanya butiran. Kemudian flatstone dan grainstone ini menunjukkan ukuran butirnya yang lebih besar dibanding grainstone. Kemudian kelompok boundstone yaitu binstone, bevelstone, dan framestone. Silahkan dilihat dan dicermati bagaimana perbedaan-perbedaannya. Biasanya kalau seorang petroleum engineer yang bekerja di lab, atau seorang geologis, atau seorang yang lain, akan menghadapi hal-hal seperti ini. Dan ini merupakan contoh idealnya. Selanjutnya yaitu rongga pori, batuan karbonat. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan waktu terbentuknya, rongga pori dibagi dalam dua. Yang pertama, rongga pori primer dan rongga pori sekunder. Rongga pori primer terbentuk pada saat sedimentasi, sedangkan rongga pori sekunder terbentuk setelah proses sedimentasi selesai. Nah, contoh dari rongga pori primer yaitu karbonat plastik. Sedangkan rongga pori sekunder yaitu karbonat non-klastik. Penyebab dari rongga pori sekunder ada dua. Yang pertama adalah pelarutan atau solution. Yang kedua yaitu rekahan atau fracture. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk rongga pori yang lebih spesifik. Yang ditampilkan atau dijelaskan oleh Cekwet dan Prey tahun 1970. Ada tiga kelompok yang dibuat. Yang pertama adalah fabrik selektif pores. Yang terdiri dari interpartikel atau intrapartikel. Kemudian fenestral, shelter, growth framework. Itu merupakan rongga pori primer. Kemudian untuk yang sekunderi yaitu interkristal dan moldik. Sedangkan untuk kelompok yang kedua yaitu non-fabrik selektif pores. Yaitu fracture, terekahan. Kemudian channel, yaitu pelarutan yang membentuk channel. Sehingga seperti aliran channel, sungai. Kemudian fog. Growang-growang kecil dan cavern. Growang-growang yang sangat besar atau lebih besar dibandingkan fog. Selanjutnya adalah kelompok yang ketiga. Ini antara fabrik dan non-fabrik. Yang pertama adalah rongga pori di breksi. Kemudian hasil aktivitas makhluk hidup. Boring dan jejak makhluk hidup. Burau dan shrink edge atau penyusutan. Selanjutnya yaitu rongga pori, batuan karbonat. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan waktu terbentuknya, rongga pori dibagi dalam dua. Yang pertama rongga pori primer dan rongga pori sekunder. Rongga pori primer terbentuk pada saat sedimentasi. Sedangkan rongga pori sekunder terbentuk setelah proses sedimentasi selesai. Nah, contoh dari rongga pori primer yaitu karbonat plastik. Sedangkan rongga pori sekunder yaitu karbonat non-klastik. Penyebab dari rongga pori sekunder ada dua. Yang pertama adalah pelarutan atau solution. Yang kedua yaitu rekahan atau fracture. Berikutnya seperti biasa yaitu deskripsi. Yang pasti litologinya terdiri dari satu aja, limestone. Untuk media transport pasti tidak ada karena limestone ini khususnya untuk terumbu. Terbentuk berdasarkan proses kimiawi. Nah, kecuali batuan karbonat yang plastik. Maka transport medianya yaitu air dan gravitasi. Karena dilarikan dengan debris kadang-kadang untuk di bagian talusnya. Misalnya silakan dibaca sendiri. Selanjutnya potensi batuan induk dan reservoir. Sudah dipastikan batuan karbonat ini bagus entah sebagai batuan induk. Karena memiliki banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang mati dan terawetkan. Dan bagus juga sebagai reservoir. Entah itu ada batuan karbonat plastik dan non-klastik. Sehingga banyak pula contoh-contoh lapangan raksasa dari reservoir berjenis limestone ini. Sekian. Ini adalah buku acuan dan sumber-sumber yang saya gunakan. Cukup banyak. Selanjutnya, seperti biasa, apabila ada pertanyaan silakan langsung kontak secara personal atau via WA. Bisa menyampaikan saran, kritik, atau ingin diskusi, dan lain-lainnya. Sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit sekali tapi bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih.